Pertemuan berakhir ricuh Pada tanggal 24 bulan 10 tahun 2022, pertemuan antara warga desa yang menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, Dieng Unit 2, bersama PJ Bupati Banjar Negara dan PT Geodipa Energi, di Balai Desa Karang Tengah Kecamatan Batur, Dieng, berakhir ricuh. Tercatat ada sekitar 5 warga desa penolak PLTP, mendapatkan tindakan kekerasan berupa pemukulan, tendangan dan dilempari kursi oleh para pekerja PT Geodipa Energi. Pada awalnya, pertemuan ini merupakan inisiasi dari PJ Bupati Banjar Negara untuk mencari solusi, mengenai masalah pembangunan powerplan PLTP Dieng 2 antara warga sekitar dan PT Geodipa Energi. Hadir pula Polsek Batur, Koramil Batur, dan pemerintah desa Karang Tengah. Namun setelah acara tersebut dibuka, tiba-tiba terjadi pengusiran yang dilakukan oleh pekerja Geodipa, disertai kekerasan kepada warga desa bakal. Alasan dari tindakan tersebut yakni karena warga desa bakal tidak diperkenankan hadir pada pertemuan tersebut. Namun karena warga bakal ingin menyampaikan segala penolakan terkait dengan pembangunan PLTP, sebab di desa bakal juga menjadi wilayah terdampak dari keberadaan PLTP Dieng, sehingga warga desa bakal mempunyai hak untuk menyuarakan penolakan tersebut. Menurut Davik Pemuda Desa Bakal mengatakan, terkait hal tersebut bahwa menurutnya warga desa bakal berhak untuk mengikuti pertemuan dengan pihak PT Geodipa, karena desa bakal juga terkena dampak dari adanya PLTP. Kemudian, Davik terkena pukulan serta pengeroyokan dari pekerja Geodipa dan opnum dari luar yang tidak dikenali identitasnya. Selain itu, amar warga desa Karang Tengah menceritakan bahwa pada awalnya pertemuan tersebut berjalan normal, tapi saat warga memasang poster penolakan dan warga desa bakal datang, tiba-tiba ada sekelompok orang langsung menyerang warga desa bakal. Kami masyarakat yang terdampak daripada pembangunan lawat plan ini dua ini, mengatakan dan tegak bahwa kami menerang pembangunan Geodipa di ruang hidup kami. Kala Geodipa! Kala Geodipa! Kala cindak upaya, provokasi, bukan dari pihak kami. Dan pihak bubati harus bertanggung jawab, karena harus menjadikan ini semua ini. Baru! 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 Baru Terima kasih.